Shalom Jumaat yang saya kasihi, tahukah saudara apa alasan Tuhan memberkatimu? Tahukah saudara alasan Tuhan menolongmu dan memulihkanmu? Tahukah saudara alasan Tuhan menyelamatkanmu? Alasannya hanya karena satu, Tuhan Yesus sangat mengasihimu, tidak ada alasan lain. Semua yang Tuhan lakukan pada kita semata-mata karena kasih. Sebab itu malam ini saya ajak saudara semua merasakan kasih Tuhan yang besar melalui pujian, penyembahan. Mari kita akhiri malam hari ini untuk sejenak memuji, memuliakan Tuhan. Haleluya. Engkau lah jalan yang sempurna, janjimu murni bagai emas berat. Perisai perlindungan, keselamatanku. Engkau lah jalan kebenaran dalam kasihmu. Ada kehidupan, penolong yang setia, di dalam kesesakan. Bagaikan longit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolonganmu dalam hidupku. Bagaikan dalam nyasa mudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaanmu dalam hidupku. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolonganmu dalam hidupku. Bagaikan dalam nyasa mudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaanmu dalam hidupku. Tuhan terhitung, tiada terhitung kesetiaanmu dalam hidupku. Menyembah, kami menyembah, kami menyembahmu Tuhan. Engkau yang setia, engkau yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan terhitung. Tuhan terhitungkan manusia batiniamu melalui rohnya. Tuhan terhitung. Sehingga oleh iman, Kristus berdiam di dalam hatimu. Terhitung. Dalam kasih dan bersama dengan semua orang kudus, kamu dimampukan untuk dapat memahami betapa lebar dan panjang dan dalam dan tingginya kasih Kristus. Serta mengenal kasih Kristus yang melampaui pengetahuan itu, sehingga kamu dapat dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Elohim. Amin. Saya mau mengajak kita semua untuk menyanyikan satu pujian, percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Karena dia punya seribu satu cara untuk menolong setiap kita. Amin. Sekalipun ku harus alami keadaan yang suka di dalam hidupku. Namun ku selalu percaya padamu, Tuhan yang kuandalkan pasti besertaku. Tak pernah terlambat pertolongan bagiku, sebab kau Tuhan yang tahu. Jalan di depanku, segala yang kau berbuah. Untuk kebaikanku, menopangku dengan kuasamu. Sekalipun ku harus alami keadaan yang suka di dalam hidupku. Jalan di depanku, segala yang kau berbuah. Jalan di depanku, segala yang kau berbuah. Untuk kebaikanku, menopangku dengan kuasamu. Menopangku dengan kuasamu. Menopangku dengan kuasamu. Terima kasih, Tuhan. Engkau selalu menopang kami. Engkau selalu menolong kami. Terima kasih, Tuhan. Firman Tuhan dalam Efesus 3 ayat yang ke-20. Bagi dia yang berkuasa untuk melakukan segala sesuatu. Jauh melebihi apa yang kita minta atau pahami. Sesuai dengan kuasa yang bekerja di dalam kita. Yesaya 41 ayat 13 Sebab aku Yahweh Elohimu yang menguatkan tangan kananmu yang berfirman kepadamu. Janganlah takut, aku akan menolongmu. Ayat 14b Aku akan menolongmu firman Yahweh dan penebusmu yang maha kudus Israel. Ibrani 13 ayat ke-6 Sebab itu dengan berani kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat manusia perbuat terhadap aku? Penasihat di hidupku Penghibur bagi jiwaku Ya roh kudus Ya roh kudus Ya roh kudus Penolongku Di tubuh jiwa dan rohku Penasehat di hidupku Penghibur bagi jiwaku Ya roh kudus Ya roh kudus Penolongku Di tubuh jiwa dan rohku Engkau maha hadir Roh kudus di sini Roh kudus di sini Kau bagiku Pimpin hidupku dan jalanku Kuasamu 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 Hidupkan jiwaku Kuasamu Engkau maha hadir Roh kudus di sini Roh kudus di sini Kau bagiku Pimpin hidupku Naungi hidupku Dan jalanku Kuasamu Kuasamu Terjadi bagiku Kuasamu 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 Pimpin hidupku Penghibur bagi jiwaku Ya roh kudus Penolongku Di tubuh jiwa dan rohku Engkau maha hadir Roh kudus di sini Roh kudus di sini Kau bagiku Pimpin hidupku Pimpin hidupku Dan jalanku Kuasamu Kuasamu Hidupkan jiwaku Kuasamu Engkau maha hadir Roh kudus di sini Kau bagiku Engkau maha hadir Naungi hidupku Dan jalanku Kuasamu Terjadi 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 Bagiku Engkau maha hadir Ruh kudus disini kau bagiku Pimpin hidupku dan jalanku Kuasamu hidupkan jiwaku Engkau mahadir Ruh kudus disini kau bagiku Naungi hidupku dan jalanku Kuasamu terjadi bagiku Naungi hidupku dan jalanku Kuasamu terjadi bagiku Ayat bacaan pada malam hari ini Di Masmur 139 ayat 7-10 Kemanakah aku akan pergi menjauhi rohmu Atau kemanakah aku akan melarikan diri dari hadapanmu Jika aku mendaki ke langit Engkau disana Jika aku menaruh tempat tidurku di alam maut Engkau disana Jika aku terbang dengan sayap fajar Dan berdiam di bagian paling ujung dari lautan Bahkan disanapun Tanganmu akan menuntun aku Dan tangan kananmu memegang aku Apapun keadaanmu hari ini Tetaplah percaya Ada mucijat Ada kesembuhan Ada pemulihan Kita punya Tuhan yang ajaib Pasti menolong saudara semuanya Mari kita lakukan doa intimasi pribadi Bersama Tuhan Haleluya Tuhan engkau ajaib Bagiku Tak ada yang tak mungkin bagimu Oh yang telah berfirman Dan semuanya jadi Tuhan engkau ajaib Tuhan engkau ajaib bagiku Tuhan engkau ajaib bagiku Tak ada yang tak mungkin bagimu Semua yang kusaksikan Semua yang kusaksikan Perbuatan tanganmu Tuhan engkau ajaib bagiku Tuhan engkau ajaib bagiku Tuhan engkau ajaib bagiku Semua yang kusaksikan Pulihkan jiwaku Pulihkan jiwaku Mujisat masih ada bagiku Semua ku percaya Tiada yang mustahil Tiada yang mustahil Mujisat masih ada bagiku Semua ku percaya Semua ku percaya Tiada yang mustahil Mujisat masih ada Dalam hidupku Semua ku percaya Mujisat masih ada bagiku Mujisat masih ada bagiku Terima kasih Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Kau memberikan kasih karunia. Kau memberikan anugerah buat setiap kami, Tuhan. Kau terus menjaga hidup kami. Kau terus memelihara hidup kami. Kami adalah biji matamu. Yang terus engkau jagai. Ngucap syukur Tuhan, kau baik, kau sangat baik. Terima kasih, Yesus. Terima kasih. Irimia fasal 17, ayat yang 14 katakan, Sembuhkanlah aku, ya Yahweh, ya Yahweh, dan aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, karena engkau adalah pujianku. Terima kasih, Tuhan. Yesus membebaskan kami dalam nama Yesus. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Amin. 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa. Dan ingin menyerah Ingatlah saudara Tangan Yesus sedang memegang erat hidupmu Dan tidak pernah dia melepaskan Malam hari ini saya ajak saudara untuk mengingat Kita masih punya Tuhan yang hebat Yang akan menolong hidup kita Naikkanlah doa melalui pujian penyembahan Sebelum kita menutup hari ini Mari kita naikkan pujian ini Amin Engkau yang lebih tahu Cara untuk membuka jalanku Engkau yang lebih mengerti Cara untuk menolong hidupku Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah kekal Menjadikanku lebih dari pemenang Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai Menjadikanku lebih dari pemenang Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah kekal Menepati janji janji janji-janji-mu Menepati janji-janji-mu Menepati janji-janji-mu Engkau Tuhan yang tak pernah kekal Menepati janji-janji-mu Tuhan Engkau bukan manusia kalau berjanji-janji-mu Tuhan Tetapi engkau sanggup menggenapi semua Yang kau janjikan kepada kami Kami menyembah Tuhan Kami menyembah Tuhan Kami memuliakan Yesus Haleluya, haleluya Sungguh engkau mulia Ku akunkan engkau Tuhan Memuliakan-Mu Menyembah-Mu Meninggikan engkau Sebab engkau layak Haleluya, haleluya Terima kasih Tuhan Terima kasih Terima kasih Yesaya 40 Ayat yang ke-26 Dan ayat 28 Sampai 31 Pandanglah ke tempat yang tinggi Dan pandanglah Siapakah yang menciptakan semua ini Siapakah yang membawa Keluar sejumlah tentara ini Dengan kebesaran kekuatan Dan keperkasaan kuasa Dia memanggil mereka Semua sesuai dengan namanya Tidak satu pun yang gagal Tidakkah engkau tahu Tidakkah engkau dengar Elohim yang kekal Yahweh Dialah yang menciptakan ujung-ujung bumi Dia tidak menjadi lemah Dan tidak menjadi lesu Tidak terselami pengertiannya Dia memberikan kekuatan Kepada yang lemah Dan dia menambahkan Kekuatan kepada yang Tidak berdaya Bahkan orang-orang muda Menjadi lesu dan lelah Dan teruna-teruna jatuh Tersandung Tetapi orang-orang yang Menanti-nantikan Yahweh Akan diperbaharui Kekuatannya Mereka akan naik dengan sayap Seperti Raja Wali Mereka akan berlari Dan tidak menjadi lesu Mereka akan berjalan Dan tidak menjadi lelah Amin Mari kita mengarahkan hati kita Mengarahkan pikiran kita Mengarahkan pandangan Dan hidup kita Fokus kepada Tuhan Karena saya percaya Ketika kita datang kepada Tuhan Kita merindukan Tuhan Terlebih lagi Tuhan rindu untuk melawat Setiap kita Dan menyatakan kasih setianya Kepada kita semua Bersama kita mau nyanyikan satu pujian Bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang setia Dan selalu menolong kita Amin Engkau Tuhan Yang setia Sumber kekuatanku Engkau Yesus Juru selamatku Harapanku Jawabanku Yesus kau segalanya Bagiku Tuhan dan Raja ku Kasih sayangmu Kasih sayangmu melimpah Di dalam hidupku Selimu tebusku Bebaskanku Sembuhkan aku Ku percayamu Cisatmu Ku alami Sekarang ini Engkau Tuhan Engkau Tuhan Yang setia Sumber kekuatanku Engkau Yesus Juru selamatku Harapanku Harapanku Jawabanku Yesus kau segalanya Bagiku Tuhan dan Raja ku Kasih sayangmu melimpah Di dalam hidupku Selimu tebusku Bebaskanku Bebaskanku Sembuhkan aku Ku percayamu Cisatmu Ku alami Sekarang ini Yesus kau segalanya Bagiku Tuhan dan Raja ku Kasih sayangmu melimpah Simpa di dalam hidupku Salibmu Salibmu Tebusku Bebaskanku Sembuhkan aku Ku percayamu Cisatmu Ku alami Ku percayamu Cisatmu Ku alami Sekarang ini Ku percayamu Cisatmu Ku percayamu Terima kasih Tuhan Kami percaya Ku percayamu Cisatmu Terima kasih Tuhan Kami berseru Kami berseru Hanya padamu Yesus Tuhan Engkau Sumber kekuatan kami Harapan kami Dan jawapan doa kami Percayalah Ketika kita datang Kepada Tuhan Kita mengalami Mujisat Dan ada sesuatu Yang terjadi Di alam roh Karena Tuhan Adalah Tuhan Yang setia Karena Tuhan Adalah Tuhan Yang tidak pernah Meninggalkan Karena Tuhan Adalah Tuhan Yang sangat Memperhatikan Dan sangat Mempedulikan Firman Tuhan Dalam Masmur 103 Ayat yang pertama Masmur Dawud Ujilah Yahweh Hai Jiwaku Dan sekenapa Tinggu Ujilah Namanya yang kudus Ujilah Yahweh Hai Jiwaku Dan janganlah Melupakan Segala kebaikannya Dia yang telah Memberikan pengampunan Atas segala Kesalahanmu Dan yang telah Memberikan kesembuhan Atas segala Penyakitmu Dia yang telah Menebus hidupmu Dari kebinasaan Dan yang telah Memahkotai Engkau dengan Kasih setia Dan belas Kasihan Dia memuaskan Hasratmu Dengan kebaikan Masa mudamu Diperbaharui Seperti Raja Wali Pada malam hari ini Apapun Pergumulan Hidup kita Bahwa Tuhan Terlebih sanggup Untuk membawa kita Keluar dari Semua permasalahan kita Bahkan dia menjadikan kita Pemenang Bahkan lebih dari Pemenang Saat ini juga Semua Sakit penyakit Sudah disembuhkan Di dalam nama Tuhan Yesus Semua beban berat Sudah diangkat Dipulihkan Di dalam nama Tuhan Yesus Semua permasalahan Perekonomian Semua permasalahan Keluarga Semua permasalahan Kesehatan Semuanya Sudah diselesaikan Di dalam nama Tuhan Yesus Terima mujizatmu Saat ini juga Terima pemulihanmu Saat ini juga Terima kesembuhanmu Saat ini juga Percaya bahwa Saat ini adalah Saat kau menerima Mujizat Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus kau segalanya Bagiku Tuhan dan Rajaku Kasih sayangmu Melimpa Di dalam hidupku Salibmu tebusku Bebaskanku Sembuhkan aku Ku percayamu Ku percayamu Mujizatmu Ku alami Kupercayamu Jisatmu Ku alami Ku alami Ku percayamu Jisatmu Ku alami Sekarang ini Darahmu tebusku Ubah hidupku Segenap kebaikanmu terjadi bagiku Kasih setiamu lebih dari hidupku Yesus ku sembah kau Yesus ku sembah kau Kau kekuatan dan berharapan di hidupku Yesus ku sembah kau Yesus ku sembah kau Kau tiada terukur kasih setiamu Tuhan Firmanmu Tuhanmu teduhkan pada hidupku Ku hama di dalam Naungan sayapmu Tuhan ku sembah kau Yesus ku sembah Kau 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 kekuatan dan berharapan di hidupku Yesus ku sembah Kau Yesus ku sembah Kau Tuhan Tiada terukur Kasih setiamu Tuhan 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 Ayat pada malam hari ini Di Masmur 91 Ayat 1-9 Tidak hanya mendengar Tapi saya mengajak saudara Mari kita membacanya bersama Sebagai deklarasi iman kita Deklarasi iman kita Mari kita membaca Masmur 91 Ayat 1-9 Orang yang tinggal dalam perlindungan yang maha tinggi Kan berdiam dalam naungan yang maha kuasa Aku akan berkata kepada Yahweh Perlindunganku Dan kota bentengku Elohimku Kepadamu aku percaya Dia akan membebaskanku Dari jerat penangkap burung liar Dan dari wabah yang mematikan Dia akan menaungi aku Dengan kepaknya Dan di bawah sayapnya Aku akan berteduh Kesetiaannya adalah perisai Dan tembok perlindungan Aku tidak akan takut Terhadap kengerian malam Terhadap anak panah yang terbang Pada waktu siang Terhadap tulah yang mengamuk Dalam kegelapan Terhadap kehancuran Yang menerjang pada tengah hari Seribu orang akan rebah di sisiku Dan sepuluh ribu di sebelah kananku Tetapi itu tidak akan mendekat Dengan mataku sendiri Aku akan melihat Dan menyaksikan ganjaran Bagi orang fasik Sebab Yahweh Adalah perlindunganku Yang mahat tinggi Telah ku jadikan Tempat kediamanku Amen Mari kita Berdoa Memuji Dan menyembah Mari kita doa Intimasi pribadi bersama Tuhan Sekiar Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Haleluya Yesus Yesus Ya Tuhan Ku percaya Aku percaya Lewati Lembah air mata Aku percaya Aku percaya Firmanmu Ya dan Amin Aku percaya Kenangan Sudah kau Jamin Aku percaya Aku percaya Tuhan Aku percaya Aku percaya Aku percaya Aku percaya Lewati Lembah air mata Aku percaya Aku bercaya Aku percaya Mendo Aku percaya Sudah kau jangin, aku percaya Kenangan sudah kau jangin, aku percaya Kenangan sudah kau jangin, aku percaya Kenangan sudah kau jangin Aku percaya, aku percaya kepadamu Yesus Mari sembah, sembah, sembah Mari berkata-kata dalam bahasa roh Terima kasih Bilangan Terima kasih 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 Bawasannya untuk selamanya kasih setianya. Bagi dia satu-satunya yang melakukan keajaiban-keajaiban besar. Bawasannya untuk selamanya kasih setianya. Pada malam hari ini, saya ingin kembali mengingatkan saudara bahwa masih ada Yesus yang berperang untuk saudara. Sama halnya seperti Daud yang dikejar-kejar oleh musuh. Mungkin banyak orang yang hendak menjatuhkan saudara. Namun percayalah ketika Yesus ada di pihak saudara. Jangan khawatir, jangan gentar. Saudara pasti akan keluar lebih daripada pemenang. Amen. Ada satu lagu pujian yang sangat menguatkan. Dan saya mengajak saudara semua, mari kita menaikkannya bersama-sama. Haleluya. Tenang Yesus penolongku Tangannya tersedia Menopang hidupku Tenang Tenang Yesus kekuatanku Tenang Tuhan di pihakku Ku tak akan takut Sesulit apapun Hatiku tetap berpercaya Muci satya Muci satya selalu Muci satya selalu Muci satya selalu Tersedia bagiku Tuhan di pihakku Ku yakin dan percaya Ku yakin dan percaya Ku pasti menang Ku pasti menang Tuhan di pihakku Tuhan di pihakku Hatiku tetap berpercaya Muci satya selalu Tuhan di pihakku Tuhan di pihakku Tuhan di pihakku Ku yakin dan percaya Tuhan di pihakku Ku yakin dan percaya Tuhan di pihakku Ku yakin dan percaya Ayat bacaan Pada malam hari ini Di Yesaya 54 Ayat yang 15 sampai 17 Lihatlah Mereka akan benar-benar menyerang Tetapi bukan dari aku Siapa yang menyerang engkau Ia akan jatuh olehmu Lihatlah Aku telah menciptakan pandai besi Yang menghembus bara api Dan yang menghasilkan senjata Sesuai karyanya Dan aku telah menciptakan pemusnah Untuk menghancurkan Setiap senjata Yang ditempa melawanmu Tidak akan sukses Dan setiap pelidah Yang akan bangkit melawanmu Dalam penghakiman Kamu akan mengalahkannya Inilah pusaka hamba-hamba Yahweh Dan kebenaran mereka Berasal dari aku Firman Yahweh Mari kita berdoa saudara Bapak yang baik Dalam Tuhan Yesus Kristus Kami berterima kasih Atas janjimu dan firmanmu Yang selalu menguatkan kami Seringkali kami takut Seringkali kami merasa terpuruk Dan sering merasa sudah kalah Tapi firmanmu kembali Terbiji sesawi Namun kami percaya Ketika kami meletakkan iman kami Kepadamu Mujisat Pasti akan terjadi Terima kasih Terima kasih Bapak Saat ini kami datang kepadamu Dengan rasa syukur Pada malam hari ini kami datang kepadamu Dan penuh pengharapan kami Mau menyembahmu Tuhan Terima kasih Yesus Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya Engkau Tuhan yang beri kekuatan Saat badai menerba hidupku Di dalammu aku tenang Sebab janjimu setiap bagiku Ku tetap percaya Walau ku tak melihat jalan di depanku Tak pernah ku ragu Ku tetap menyembah Apapun yang terjadi di dalam hidupku Tak pernah ku ragu Ku tetap percaya Ku tetap percaya Walau ku tak melihat jalan di depanku Tak pernah ku ragu Ku tetap menyembah Apapun yang terjadi di dalam hidupku Tak pernah ku ragu Ku tetap percaya Tak pernah ku ragu Ku tetap percaya 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 Enamu Ku tetap percaya Ku tetap percaya Ku tetap percaya Nama Yesus Beriku harapan Kemenang bersamamu Tuhan Nama Yesus Membelikan Nama Yesus Menyembuhkan Nama Yesus Beriku kemenangan Kemenang bersamamu Tuhan Kemenang bersamamu Yesus Ku menang bersamamu Yesus Kemenang bersamamu Yesus 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 Kau lah juru selamatku Kau lah berlindunganku Kau ajaib Kau dasyat Kau berkuasa Kau hidup Perbuatan tanganmu yang ajaib Engkau lah pembela kami Engkau lah pembela kami Engkau lah pembela kami Yesus 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 Kau lah pembela kami Kau lah pembela ku Kau lah pembela kami Selain di dalam Yesus, karena di kolong langit ini tidak ada nama lain yang telah diberikan kepada manusia yang di dalamnya kita dapat selamat. Kami percaya Tuhan, kami di dalam Yesus. Kami percaya, kami in Christ, kami sudah diselamatkan, kami sudah dimerdekakan, kami sudah ditebus, kami menjadi anak-anakmu yang berhak menerima janji-janjimu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, berdoa buat setiap keluarga anak-anakmu diberkati, dilindungi, disertai. Kau jamah setiap keluarga Tuhan, usaha pekerjaan anak-anakmu dibuat Tuhan berhasil. Apa yang tidak ada, dibuat ada. Setiap pintu-pintu yang tertutup dibuka dalam nama Yesus. Kau sanggup angkat kami jadi kepala, bukan jadi ekor. Jalan kami naik dan tidak turun. Rancangan kami bukan kecelakaan, tapi hari depan yang penuh dengan pengharapan. Di dalam nama Yesus, firmanmu ya dan amin. Saat ini kami percaya apa yang kami ucapkan terjadi. Di dalam nama Yesus, ada kemenangan, ada mujijat, ada pembelaan. Di dalam nama Yesus, rumah tangga kami selamat, keuangan kami selamat, kesehatan kami selamat, pekerjaan kami selamat, masa depan kami selamat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, 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 terima kasih Tuhan. Ada bagi yang setia dan percaya Percaya kepadamu Yesus Sebab engkau tidak pernah janji dan dusta Kau berjanji kau pasti menepati Kami pekang firmanmu Kami sembah engkau Yesus Haleluya, haleluya Terima kasih Menyembahmu Tuhan Menyembahmu Yesus Haleluya, haleluya Yosua 1 ayat 5-6 Tidak akan ada seorang pun yang sanggup berdiri di hadapanmu Seumur hidupmu Sebagaimana aku menyertai Musa Demikianlah aku akan menyertaimu Aku tidak akan mengabaikanmu Dan aku tidak akan meninggalkanmu Jadilah kuat dan berani Karena engkau akan memimpin bangsa ini Mewarisi negeri Yang telah aku janjikan Dengan sumpah kepada para leluhur mereka Untuk memberikannya kepada mereka Kita semua yang berada dalam Yesus Kristus Tahu Bahwa kita mempunyai Bapak di surga Yang memilih kita Untuk menjadi anak-anaknya Ingatkah saudara Ketika saudara kecil Dimanapun saudara berada Pasti Selalu ada keberadaan orang tua Yang tidak jauh dari saudara Sama halnya seperti Bapak kita di surga Yang selalu berada bersama dengan anak-anaknya Dan tidak pernah meninggalkan kita semua sendirian Apabila kita terjatuh sekarang Jangan khawatir Ada tangan Bapak yang siap Untuk membantu kita bangkit berdiri Pertolongan kita tidak pernah jauh Dan percayalah Masalah yang kita hadapi Sama-sama kita menghadapinya Bersama dengan Bapak Tuhan Dan Juru Selamat kita Amin Mari kita sama-sama Menaikan pujian ini dengan iman Haleluya Seperti Bapak Sayang anaknya Demikian Tuhan sayang Pada diriku Tanganmu selalu Terbuka bagiku Menanti ku kembali Dalam pelukanmu Ku bersyukur selalu Ada Bapak yang baik bagiku Kasihmu yang sempurna Telah memulihkan hatiku Ku bersyukur selalu Ada Bapak yang memeliharaku Kesetiaanmu nyata Engkau lah Bapak yang mengasihku Seperti Bapak Sayang anaknya Demikian Tuhan sayang Pada diriku Tanganmu selalu Terbuka bagiku Menanti ku kembali Dalam pelukanmu Ku bersyukur selalu Ada Bapak yang baik bagiku Kasihmu yang sempurna Kasihmu yang sempurna Telah memulihkan hatiku Ku bersyukur selalu Ada Bapak yang memeliharaku Kesetiaanmu nyata Engkau lah Bapak yang mengasihku Ku bersyukur selalu Ada Bapak yang baik bagiku Kasihmu yang sempurna Telah memulihkan hatiku Ku bersyukur selalu Ku bersyukur selalu Ada Bapak yang memeliharaku Kesetiaanmu nyata Engkau lah Bapak yang mengasihku 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 Mari bersama-sama kita siapkan hati Untuk mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini Di Masmur 103 Ayat 10 sampai 13 Dia tidak memperlakukan kita Sesuai dengan dosa-dosa kita Atau membalas kepada kita Sesuai kesalahan kita Seperti tingginya langit di atas bumi Begitulah kasih setianya yang besar Terhadap orang-orang yang hormat akan dia Sejauh timur dari barat Demikianlah dijauhkannya Pelanggaran-pelanggaran kita Daripada kita Seperti Bapak menyayangi anak-anaknya Demikianlah Yahweh Menyayangi orang-orang yang hormat akan dia Amin Sekalipun ku Harus alami Keadaan yang sukar Di dalam hidupku Namun ku selalu Percaya padamu Percaya padamu Tuhan yang ku andalkan Pasti bersertaku Tak pernah terlambang Pertolongan bagiku Sebab kau Tuhan yang tahu Jalan di depanku Sekala yang kau berbuat Untuk kebaikanku Menopangku Dengan kuasamu Sekalipun ku Harus alami Keadaan yang sukar Di dalam hidupku Namun ku selalu Percaya padamu Tuhan yang ku andalkan Pasti bersertaku Tak pernah terlambang Pertolongan bagiku Sebab kau Tuhan yang tahu Jalan di depanku Jalan di depanku Sekala yang kau berbuat Untuk kebaikanku Menopangku Dengan kuasamu Tak pernah terlambang Pertolongan bagiku Sebab kau Tuhan yang Tuhan yang tahu Jalan di depanku Jalan di depanku Sekala yang kau berbuat Untuk kebaikanku Menopangku Menopangku Dengan kuasamu Menopangku Dengan kuasamu Menopangku Dengan kuasamu Terima kasih Tuhan Engkau Engkau selalu Menopang kami Engkau selalu Menopang kami Menopang kami Menopang kami Menopang kami Menopang kami Sesuai dengan kuasa Yang bekerja Di dalam kita Yesaya 41 Ayat 13 Sebab aku Yahweh Elohimu Yang menguatkan Tangan kananmu Yang berfirman Kepadamu Janganlah takut Aku akan menolongmu Ayat 14 Ayat 14b Aku akan menolongmu Firman Yahweh Dan penebusmu Yang Maha Kudus Israel Ibrani 13 Ayat ke-6 Sebab itu Dengan berani Kita dapat berkata Tuhan adalah penolongku Aku tidak akan takut Apakah Yang dapat manusia Perbuat terhadap aku Hanya kau tempatku Berlindung Hanya engkau Lakuku dan Kekuatanku Ijinkanlah Ku datang Menyembah Membawa Sukutku Hanya kau tempat Ku berlindung Hanya engkau Kau pun tahu Dan kasihmu Dan kasihmu Tak jauh Tak jauh Tak jauh Tak jauh Dalam jiwaku Di dalam kesesakan Di dalam kemenangan Ku tahu engkau selalu bersamaku Sedalam 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 Hatiku kau pun tahu Dan kasihmu Tak jauh Tak jauh Betul Dudalam Bersama Tidalam Kementara Yang Dulu Tidalam Kementara Ku tahu Engkau selalu Bersamaku Terima kasih Yesus Terima kasih Tuhan Kau tempat berlindungan kekuatan kami Menyembahmu Yesus Bersyukur padamu Bersandar pada kasihmu Anugerahmu cukup bagi kami Dalam kesesakan, dalam kemenangan Penyertaanmu adalah jaminan yang pasti Terima kasih Yesus Kami punya masa depan yang baik Kami punya hidup kekal di surga Dalam Yesus Haleluya Haleluya Terima kasih Yesus Yesus desa yang 49 ayat 15 sampai 16 Dapatkah seorang wanita melupakan anaknya yang masih menyusuh Dan tidak menyayangi anak kandungnya Sekalipun dia dapat melupakannya Tetapi aku tidak akan melupakan engkau Lihatlah, aku telah mengukirmu di telapak tanganku Tembok-tembokmu senantiasa ada di hadapanku Setiap dari kita selalu diingatkan Untuk berpegang pada Tuhan Yesus Dan menjadikan Tuhan Yesus pemimpin hidup kita Haleluya Kuhidup karena anugerahmu Tidak ada satupun Dapatku banggakan Semua karena cintamu Ini hidupku Pimpin jalanku Yesus pegang Herat tanganku Ku tak dapat hidup Diluar kasihmu Bapak Jangan Tinggalkan aku Engkau Engkau Alasan Tidak ada satupun 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 Selama ku hidup Yesus, pegang arah tanganku Ku tak dapat hidup di luar kasihmu Bapak, jangan tinggalkan aku Engkau alasan selama ku hidup Engkau alasan selama ku hidup Engkau alasan selama ku hidup Pada malam hari ini Mari kita sama-sama belajar Dari kitab Ruth Ruth adalah Seseorang yang setia pada ibu mertuanya Naomi Dan terus mengikutinya Walaupun anak laki-lakinya Yang menjadi suami Ruth Telah meninggal Kita bisa baca di Ruth 1 ayat 16 Tetapi Ruth berkata Janganlah mendesaku untuk meninggalkanmu Sehingga aku pulang dan tidak mengikutimu lagi Karena kemana engkau pergi Kesitulah aku akan pergi Dan dimana engkau tinggal Disitulah aku akan tinggal Bangsamu adalah bangsaku Dan Elohimu adalah Elohimu Dan Ruth yang setia kepada Naomi Akhirnya mendapatkan suami yang mencintainya Yang bernama Boas Dan Ruth melahirkan Obed Ayah Isai Yang adalah Ayah Daud Walaupun banyak hal buruk yang terjadi Dalam hidup ini Percayalah Ketika kita setia pada Tuhan Yesus Tuhan kita yang benar Pasti Kita akan mendapatkan yang terbaik Yang Tuhan telah sediakan Amen Bapak yang baik dalam Tuhan Yesus Kristus Kami berterima kasih Atas firmanmu Yang terus menuntun kami sampai sekarang Kami mau menjadi anak-anakmu Yang selalu berpegang padamu Jadikanlah hidup kami Sesuai dengan kendakmu Tuhan Dan disaat dunia ini Menuntun kami kepada kehancuran Biarkanlah kami terus Diperbaharui oleh firmanmu Supaya kami tidak menjadi sama Seperti dunia ini Kami percaya hidup kami Dituntun sepenuhnya olehmu Dan hanya Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Kau telah buktikan Cintamu padaku Kau membayarku dengan hidupmu Ku bersyukur Yang ada padaku Semuanya milikmu Ku persembahkan seluruh hidupku Di mesbamu Di mesbamu Hanya kau Yang menjadi tempat jawaban Hanya kau Tempatku berharap Berjalan bersamamu Ku takkan goyang Ku takkan goyang Sebab tangan Tuhan Yesus Kau membayarku dengan hidupmu Tempat jawaban Tempat jawaban Hanya kau Tempatku berharap Berjalan bersamamu Ku takkan goyang Ku takkan goyang Tempatku berharap Tempatku berharap Berjalan bersamamu Ku takkan goyang Ku takkan goyang Sebab tangan Kasimu Tersedia bagiku Selamanya kau Kucinta Sebab tangan Kasimu Tersedia bagiku Selamanya kau Kucinta Sebab tangan Kasimu Tersedia bagiku Selamanya kau Kucinta Terima kasih Tuhan Kami bersyukur Kami bersyukur Kami bersyukur Buat kasih setiamu Yang besar Terima kasih Tuhan Tuhan Kami bersyukur Kami bersyukur Kami bersyukur Kami bersyukur Kami bersyukur Hanya kau menyembahmu Tuhan sebab hanya Engkau yang layak menerima pujian penyembahan kami Kau sungguh dasyat Kau sungguh ajaib dalam kehidupan kami Tuhan Masmur 103 ayat yang pertama Masmur Daud Pujilah Yahweh Hai Jiwaku dan segenap batinku pujilah namanya yang kudus Pujilah Yahweh Hai Jiwaku dan janganlah melupakan segala kebaikannya Dia yang telah memberikan pengampunan atas segala kesalahanmu dan yang telah memberikan kesembuhan atas segala penyakitmu Dia yang telah menebus hidupmu dari kebinasaan dan yang telah memahkotai Engkau dengan kasih setia dan belas kasihan Ayat 8 Yahweh itu pengasih dan penyayang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya Tuhan Tuhan hadir di baik kudusnya Satu mat mencari wajahnya Berseru berdoa Bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya Tuhan Tuhan mau dekat dengan umatnya Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan senap hatinya Berseru berdoa Berseru berdoa Tuhan mau dekat dengan umatnya Terima kasih. Terima kasih. Kudusmu penuhi baikmu dan ku tak sungguh menyembahmu yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Terima kasih. 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 Besarlah kasih setiapmu Selalu ku ingat Segala kebaikanmu Di waktu lalu Hingga kini Betapa sayang Tuhan kepadaku Tak pernah kau Kepadamu Besar setiapmu Di sepanjang hidupku Segala yang ku perlu Telah kau sediakan Sungguh besarlah Kasih setiapmu Sungguh besarlah Kasih setiapmu Sungguh besarlah Kasih setiapmu Dengan apa kami bisa membalas kebaikanmu ya Tuhan Kalau kami bisa ada sampai hari ini Itu semua karena anugerah Anugerah kemurahanmu saja Kami ingat ketika Lemah engkau yang memberi kekuatan Ketika Sakit engkau yang memberi kesembuhan Ketika alami jalan pun tuh engkau sendiri yang memberikan jalan keluar Sungguh betapa Baiknya engkau bagi kami Tuhan Terima kasih Masmur 25 ayat 6-7 Ingatlah akan belas kasih dan kebaikanmu ya Yahweh Karena semuanya itu sudah ada sejak mulanya Janganlah mengingat pelanggaran dan dosa-dosaku Pada waktu masa mudaku Menurut kasih setiapmu Ingatlah aku karena kebaikanmu ya Yahweh Ku selalu bersyukur Kepadamu Besar setiamu Di sepanjang hidupku Segala yang ku perlu Telah kau sediakan Sungguh besarlah Kasih setiamu Ku selalu bersyukur Kepadamu Besar setiamu Di sepanjang hidupku Segala yang ku perlu Telah kau sediakan Sungguh besarlah Kasih setiamu Sungguh besarlah Kasih setiamu Sungguh besarlah Kasih setiamu Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Pada malam hari ini Kami datang kepadamu Kami diingatkan Kami diingatkan kembali Akan pengorbananmu Yang sempurna Dalam kehidupan kami Kau sudah melakukan Dan memberikan Segalanya bagi kami Sungguh besarlah Sungguh besar Terima kasih Bapak Terima kasih Bapak Terima kasih Tuhan Kami diingatkan kembali Kami diingatkan kembali Terima kasih Tuhan Kau selamatkan kembali Kini ku hidup Menyenangkanmu Terlalu besar Kasihmu Bapak Pengorbanan yang kau berikan bagiku Terlalu mahal Darahmu Darahmu Yesus Terjurah untuk Menabus hidupku Telah ku lihat Bukti kasihmu Kau menderita Gantikanku Dengan darahmu Kau selamatkanku Kini ku hidup Menyenangkanmu Terlalu besar Kasihmu Bapak Pengorbanan yang kau berikan bagiku Terlalu mahal Terlalu mahal Darahmu Yesus Terlalu mahal Terlalu mahal Terlalu mahal Terlalu mahal Terlalu mahal Kau yang tertikam Kau yang dihukum Kau yang dihukum Untuk menepus kesalahan kami Terlalu mahal Terlalu mahal Terlalu mahal Dia telah memikul Terlalu mahal Dialah yang terkutuk, yang dihajar dan diderak Elohim. Padahal dialah yang tertikam karena pemberontakan kita, yang diremukkan karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita sudah disembuhkan. Kami bersyukur Tuhan, karena kau merendahkan dirimu dan taat sampai mati, itu semua untuk membuktikan betapa besar kasihmu kepada kami, dan biarlah kami meneladanimu Yesus. Kau sudah memberikan hidupmu bagi kami, dan sekarang kami hidup bagimu. Terima kasih Bapak, saat ini kami mau beristirahat di dalam damai-mu, di dalam kasih-mu. Kami percaya kalau nyawa saja Tuhan berikan, apalagi yang lain. Kau tidak menyayangkan anakmu yang tunggal bagi kami, apalagi yang lain. Karena itu Tuhan dengan yakin kami berkata, bahwa kasihmu sungguh besar buat kami. Kami aman di dalammu. Terima kasih Tuhan, hanya dengan di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sejauh timur dari barat, engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi, pelenggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tidak ada kau berhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur Ku berterima kasih Kepadamu ya Tuhan Langampunan yang kau beri pulihkan ku Sejauh timur dari barat Engkau membuang dosaku Tiada kau ingat lagi pelenggaranku Jauh ke dalam Tuh bila kau melemparkan dosaku Tiada kau berhitungkan kesalahanku Berapa besar kasih Pengampunanmu Tuhan Tak kau pandang hina hati yang hancur Ku berterima kasih Kepadamu ya Tuhan Pengampunan yang kau beri pulihkan ku Pengampunan yang kau beri pulihkan ku Pengampunan yang kau beri pulihkan ku Dua Korintus 5 Ayat yang ke-17 sampai ke-19 Jadi siapa yang ada di dalam Kristus Ia adalah ciptaan baru Semua yang lama sudah berlalu Sesungguhnya semua yang baru sudah datang Segala sesuatu berasal dari Elohim Yang melalui Yesus Kristus Telah memperdamaikan kita dengan dirinya Dan telah mengaruniakan pelayanan pendamaian itu kepada kami Di dalam Kristus Elohim telah mendamaikan dunia Dengan dirinya Tanpa memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran mereka Dan dia telah menugaskan kepada kami Berita pendamaian itu Amin Mari sama-sama kita berdoa Tuhan Bapak yang baik di dalam Tuhan Yesus Kristus Terima kasih atas kebenaranmu yang sudah memerdekakan kami Kami tidak mau lagi diperbudak oleh dosa Kami juga tidak mau menjadikan dosa di masa lalu kami sebagai identitas kami Karena kami percaya di dalam Yesus kami adalah ciptaan yang baru Kami berterima kasih atas pengampunanmu yang sempurna Atas hidup kami Kami percaya di dalammu Iman kami diperbaharui Hidup kami diubahkan Dan dipulihkan Kami serahkan hidup kami kepadamu Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa Amin Ku tahu Bapak Periharaku Dia baik Dia baik Ku yakin Dia selalu Sertaku Dia baik Dia baik Dia baik Dia baik Ku yakin Dia selalu Sertaku Dia baik Dia baik Dia baik Dia baik Dia baik Ku lewat Pada Coba Semuanya Menatangkan kebaikan Masa Lalu Tentang Dipulihkan Sertaku 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 Jaga Sertaku Sertaku Terima kasih. Terima kasih telah menonton 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 Penasihat di hidupku Penghibur bagi jiwaku Ya roh kudus Ya roh kudus penolongku Pimpin hidupku Pimpin hidupku Naungi hidupku Naungi hidupku Dan jalanku Kuasamu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Pimpin hidupku dan jalanku Kuasamu hidupkan jiwaku Engkau maha hadir Roh kudus disini kau bagiku Naungi hidupku dan jalanku Kuasamu terjadi bagiku Menyembahmu Yesus, memuliakanmu Tuhan Bersyukur karena kasihmu Karena kuasamu, karena kesetiaanmu Sampai hari ini kami ada Karena anugerahmu semata-mata ya Tuhan Apa yang bisa kami balas untuk segala kebaikanmu Selain kami memuji menyembahmu Tuhan Haleluya, haleluya Masmur 139 ayat 7-10 Kemanakah aku akan pergi menjauhi rohmu? Atau kemanakah aku akan melarikan diri dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau disana Jika aku menaruh tempat tidurku di alam maut, engkau disana Jika aku terbang dengan sayap fajar dan berdiam di bagian paling ujung dari lautan Bahkan disanapun, tanganmu akan menuntun aku Dan tangan kananmu memegang aku Saatku dalam kesesakan Yang kuharap hanya kau Tuhan Saat pada hidup menerba Masih ada Tuhan bagiku Saat semua jalan tertutup Tidak ada yang sanggup menolong Saat air mata tercura Masih ada Tuhan bagiku Penolong ku hanyalah dirimu Menghibur ku hanya engkau Bapak ku selalu menyertai hidup ku Kau Bapak ku Kau Bapak ku yang setia Saat semua jalan tertutup Tidak ada yang sanggup menolong Saat air mata tercura Saat air mata tercura Menghibur ku hanyalah dirimu Menghibur ku hanya engkau Bapak ku selalu menyertai hidup ku Kau Bapak ku Kau Bapak ku yang setia Penolong ku hanyalah dirimu Penolong ku hanyalah dirimu Menghibur ku hanya engkau Bapak ku selalu menyertai hidup ku Kau Bapak ku yang setia Selalu menyertai hidup ku Kau Bapak ku yang setia Selalu menyertai hidup ku Kau Bapak ku Kau Bapak ku yang setia Ad bacaan pada malam hari ini Di kitab Ayub 5 ayat 19 sampai 22 Dia akan melepaskan engkau Dari enam macam kesesakan Bahkan dari tujuh macam Tidak ada kemalangan yang akan menyentuhmu Di masa kelaparan Dia akan membebaskan engkau dari maut Juga dari kekuatan pedang di dalam peperangan Engkau akan disembunyikan dari hasutan dan fitnah Janganlah takut pada saat kekerasan datang Engkau akan tertawa pada saat kekerasan dan kelaparan Dan engkau tidak akan takut terhadap binatang buas di bumi Amin Memandang wajahmu Rasakan kasihmu Rasakan kasihmu Tinggal dekatmu Tiap saat di dalam hidupku Bapakku yang baik Sangat ku cinta Kasihmu Kasihmu padaku Semakin nyata Ku rasakan Kau lah Bapakku yang baik Kaulah Bapakku yang baik Penuh karunia Ku bersyukur selalu Kepadamu Kepadamu Bapak Memandang wajahmu Rasakan kasihmu Tinggal dekatmu Tinggal dekatmu Tiap saat di dalam hidupku Bapakku yang baik Bapakku yang baik Sangat ku cinta Kasihmu padaku Semakin nyata Semakin nyata Ku rasakan Kaulah Bapakku yang baik Penuh karunia Ku bersyukur selalu Kepadamu Bapak Ku bersyukur selalu Kepadamu Bapak Ku bersyukur selalu Kepadamu Bapak Kepadamu Engkau adalah Bapak yang baik Yesus Kau menjagai Melindungi Bahkan menuntun Kami Menuju kepada Tanah Perjanjian Hari ini Kami serahkan hidup kami Kedalam tanganmu Percaya Di dalam Yesus saja Kami terima Jaminan yang pasti Tuhan Engkau pribadi Yang luar biasa Terima kasih Atas penyertaanmu Tuntunanmu Yang membawa kami Alami Kemenangan Terima kasih Atas semua kebaikan Yang telah engkau berikan Bagi kami Dalam Nama Yesus Masmur 40 Ayat yang ke-6 Firman Tuhan berkata Berlimpah-limpah Ya Yahweh Elohimku Perbuatan-perbuatanmu yang ajaib Yang kau lakukan Dan rancanganmu terhadap kami Tidak seorang pun yang dapat menyamai Engkau Aku akan memberitakan dan mengatakannya Terlalu besar jumlahnya Untuk dihitung Ayat 17 Biarlah semua yang mencari Engkau bersuka cita di dalam engkau Dan senantiasa berkata Biarlah Yahweh Ditinggikan Bagi orang-orang yang mengasihi Keselamatanmu Haleluya Yesus Yesus Ya Tuhan Ku percaya Aku percaya Aku percaya Firmanmu Firmanmu Ya dan Amin Aku percaya Aku percaya Ya Tuhan Ya Tuhan Ku percaya Aku percaya Ya Tuhan Amin Amin Aku percaya Amin Aku percaya Kenangan Sudah kau jamin Aku percaya Kenangan Sudah kau jamin Aku percaya Aku percaya Kenangan Sudah kau jamin Aku percaya Aku percaya Ya Tuhan Ya Tuhan Ya Tuhan Dan Aku percaya Kepada Kepada Aku percaya Kepada Yesus Mari sembah, sembah, sembah Mari berkata-kata dalam bahasa rock Terima kasih telah menonton! Bilangan fasal yang ke-23, ayat 19 Berkantuan berkata Elohim bukanlah manusia Sehingga dia berdosta Juga bukan anak manusia Sehingga dia menyesal Apakah setelah dia berfirman Dia tidak melakukannya? Atau setelah dia berbicara Dia tidak mengenapinya? Desai 55 S-11 Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku Ia tidak akan kembali kepadaku Dengan sia-sia Tetapi akan melaksanakan Apa yang aku perkenan Dan akan sukses Dalam apa yang aku perintahkan Dalam nama Yesus Kami percaya firman-firman yang kami dengar Kami perkatakan terjadi saat ini Dalam nama Yesus Tuhan selalu ingat Dan melaksanakan Setiap firman yang aku ucapkan dengan iman Tuhan selalu ingat Dan melaksanakan Setiap perkataan firman Yang aku ucapkan dengan iman Makasih Rauh Kudus Terima kasih Berdoa buat setiap keluarga Anak-anakmu Keluarga Setiap keluarga Diberkati Dengan kekuatan Dengan damai sejahtera Dengan ketenangan Dengan keteguhan Dalam nama Yesus Tidak ada yang lemah Putus asa dan menyerah Dalam nama Yesus Berdoa buat kesehatan anak-anakmu Dijagai sempurna Tidak ada yang sakit Bahkan mungkin ada yang sakit Disembuhkan dalam nama Yesus Disembuhkan dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Sembuh 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 Dalam nama Yesus Makasih Tuhan Terima kasih Satu hati berdoa juga Kau sanggup menyediakan Apa yang kami butuhkan Kau memelihara kami Tuhan Kau menyediakan Setiap kebutuhan Kami dilindungi Kami disertai Kami dijagai Di dalam nama Yesus Immanuel Kau selalu beserta kami Kami percaya firmanmu Ramfili Satu hati yang keenap Setiap kebaikan Demi kebaikan Yang sudah pernah Kau berikan Akan dilanjutkan Akan dilanjutkan Terus Dilanjutkan Terus Sampai kau datang Kedua kali Terima kasih Terima kasih Tuhan Kami in Christ Kami di dalam Kristus Ada kemenangan Ada pemulihan Dalam nama Yesus Haleluya Alam nama Yesus Amin terima anugrah Amin terima kasih karunia Haleluya Haleluya Amin 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 Saya mau mengajak Kita semua Untuk menyanyikan Satu pujian Percaya Bahwa pertolongan Tuhan Tidak pernah terlambat Karena Dia punya Seribu satu cara Untuk menolong Setiap kita Amin Sekalipun ku Harus alami Keadaan yang suka Di dalam hidupku Namun ku selalu Percaya padamu Tuhan yang ku andalkan Pasti besertaku Tak pernah terlambat Pertolongan bagiku Sebab kau Tuhan yang tahu Jalan di dapanku Sekala yang kau berbuat Untuk kebaikanku Menopangku Menopangku Dengan kuasamu Sekalipun ku Sekalipun ku Harus alami Keadaan yang sukar Di dalam hidupku Namun ku selalu Percaya padamu Percaya padamu Tuhan yang ku andalkan Pasti besertaku Pasti besertaku Tak pernah terlambat Pertolongan Pertolongan bagiku Pertolongan bagiku Sebab kau Tuhan yang tahu Jalan di depanku Sekala yang kau berbuat Untuk kebaikanku Menopangku Dengan kuasamu Menopangku Dengan kuasamu Menopangku Menopangku Dengan kuasamu Dengan kuasamu Terima kasih itu yang Engkau selalu Menopang kami Engkau selalu Menolong kami Kira padamu 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 Firman Tuhan dalam Efesus 3 Ayat yang ke-20 Bagi dia yang berkuasa Untuk melakukan segala sesuatu Jauh melebihi apa yang kita minta Atau pahami Sesuai dengan kuasa Yang bekerja Di dalam kita Yesaya 41 Ayat 13 Sebab aku Yahweh Elohimu Yang menguatkan tangan kananmu Yang berfirman kepadamu Janganlah takut Aku akan menolongmu Ayat 14 B Aku akan menolongmu Firman Yahweh Dan penebusmu Yang Maha Kudus Israel Ibrani 13 Ayat ke-6 Sebab itu Dengan berani Kita dapat berkata Tuhan adalah penolongku Aku tidak akan takut Apakah yang dapat manusia Berbuat terhadap aku Aku tak perlu khawatir Terhadap apapun Tanganmu yang penuh kasih Menopangku tanpa henti Ku tak perlu takut Ku tak perlu takut Untuk melangkah maju Hadiratmu yang berkuasa Menjaga ku senantiasa Seperti tiang awan Seperti tiang awan Yang menadukan Dari teriksia Hatiku selalu Tenang di dalam Tanganmu Tuhan Seperti tiang api Yang menerangi Dari gelap malam Kau menjaga hidupku Dengan kebaikanmu Ku tak perlu kuatir Terhadap apapun Tanganmu yang penuh kasih Menopangku tanpa henti Ku tak perlu takut Untuk melangkah maju Hadiratmu yang berkuasa Menjaga ku senantiasa Seperti tiang awan Yang menadukan Dari teriksia Hatiku selalu Tenang di dalam Tanganmu Tuhan Seperti tiang api Yang menerangi Dari gelap malam Kau menjaga hidupku Dengan kebaikanmu Kau menjaga hidupku Dengan kebaikanmu Kau menjaga hidupku Hidupku dengan kebaikanmu Terima kasih Tuhan Kami percaya Tuhan 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 Yang selalu memegang kami Ada tangan Tuhan Yang selalu menopang hidup kami Terima kasih Bapak Masur 78 Ayat 4 Kami tidak akan menyembunyikannya Dari anak-anak mereka Dan menceritakannya Kepada generasi Yang akan datang Tentang puji-pujian Kepada Yahweh Dan kuasanya Dan perbuatan-perbuatannya Yang ajaib Yang telah Dia lakukan Ayat 6 Supaya generasi Yang akan datang Mengetahuinya Bahkan anak-anak Yang akan dilahirkan Mereka akan bangkit Dan menceritakannya Kepada anak-anak mereka Agar mereka Menaruh kepercayaan Mereka kepada Elohim Dan tidak melupakan Perbuatan-perbuatan Elohim Melainkan Memelihara Perintah-perintahnya Ayat 12 Dia telah melakukan Keajaiban Keajaiban Di hadapan Leluhur mereka Di Tanah Mesir Di Padang Soan Dia membelah laut Dan membuat Mereka melintasinya Dan dia menjadikan Air laut itu Tugak berdiri Bagaikan Bendungan Pada siang hari Dia menuntun mereka Dengan awan Dan sepanjang malam Dengan cahaya api Di Padang Gurun Dia membelah Batu-batu cadas Dan memberi Mereka minum Seperti dari Samudera luas Terima kasih Bapak Kami percaya Bahwa kebaikanmu Keajaibanmu Kesetiaanmu Terima kasih Tuhan Pada malam Pada malam hari ini Kami menyerahkan semuanya Kedalam tanganmu Kami percaya Kami pasti menerima Semua yang terbaik Daripada Tuhan Kami bersyukur Karena kami Sangat dikasihi Kami bersyukur Bahwa Tuhan Selalu menyertai kami Di dalam Nama Tuhan Yesus Kami berdoa Dan mengucap syukur Halilunya Amin